Sidang perdana kasus korupsi KTP elektronik digelar di saat sidang lanjutan pra-peradilan gugatan status tersangka Setia Novanto berlangsung. Dan jika Anda ingat, sidang dengan agenda pembacaan dakuan itu sempat diskors dua kali karena Setnov mengaku kurang sehat. Tertati dan harus dipapah, Rabu pagi terdakwa kasus megakorupsi KTP elektronik Setia Novanto menghadiri sidang perdana di pengadilan TIPIKOR Jakarta. Meski hadir ke depan majelis yang dipimpin Hakim Ketua Yanto, namun Setia mengeluh tengah sakit biare. Alasan tidak sehat itu pula yang membuat Setia Novanto berulang kali tidak segera menjawab pertanyaan Hakim. Nama saudara? Saudara terdakwa, nama saudara? Apakah saudara terdakwa bisa menengarkan pekan yang baik? Karena terdakwa lambat menjawab, Hakim bahkan harus memastikan kondisi kesehatan setia pada Jaksa Penuntut Umum. Saudara penuntut umum, apakah sebelum dibawa ke persediaan ini terlebih dahulu harus diperiksakan oleh dokter? Terima kasih, Yang Mulia. Yang bersambutan sudah diperiksa oleh dokter kami yang mulia. Dapat kami sampaikan bahwa terdakwa menurut sakit, namun ternyata setelah dicek oleh dokter kami, berdakwa dinyatakan dapat menghadiri proyek sidangan. Agar lebih yakin, Hakim sempat memanggil dokter Yohanes Huta Barat, dokter rumah tahanan KPK yang sebelumnya memeriksa kesehatan setia sebelum sidang. Namun tak berapa lama sidang berjalan, Hakim kembali mengeksuar sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini. Pasalnya, Setia minta izin ke toilet. Begitu kembali, Hakim Yanto juga sempat menyentil setia Novanto yang lambat menjawab pertanyaan. Hakim rupanya menangkap adegan saat Novanto sempat berkomunikasi dengan penasihatan hukumnya. Nama lengkap saudara? Apakah nama saudara Setia Novanto? Betul. Saya 24 hari, 5 hari ini sakit. Di hari ini saya minta obat tidak dikasih sama dokter. Oh ya, sini ada... Di hari ini ada... Terdakwa dikisah oleh dokter Cinta, dokter yang lain yang ada di KPK. Keluhannya adalah batuk dan bukan diare dan kemudian dikasih obat batuk. Jadi tadi pagi juga terdakwa mengelus bahwa semalam dia 20 kali ke toilet ternyata menurut laporan dari teman-teman pengawal yang ada di rutan bahwa terdakwa seperti saya sampaikan tadi hanya 2 kali ke toilet pada pukul 11 malam dan 2.30 pagi. Baik. Namun uniknya, usai sidang Setia Novanto langsung berdiri meninggalkan ruang sidang. Dengan pengawalan polisi, Setia sempat menyapa sang istri yang sejak pagi menyaksikan jalannya sidang. Setia Novanto bisa berjalan menuju mobil tahanan yang terparkir di luar gedung pengadilan. Padahal, pada awal sidang digelar, ia selalu menunduk. Bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan hakim. Terima kasih.